Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Belajar kalian masih belajar jarak jauh atau di rumah karena pandemi COVID-19 yang belum reda Dan pada pertemuan pertama ini di tahun ajaran baru kelas 11 kalian Kalian akan belajar bersama bapak Khususnya pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 11 ini Ada beberapa hal pembahasan-pembahasan yang nanti akan dibahas di kelas 11 Dan pada pembahasan di pertemuan pertama kalian nanti akan belajar tentang perintah ketaatan Kompetisi dan etos kerja Ada tiga subpokong pembahasan Tetapi tidak secara langsung dibahas pada pertemuan ini Tapi Pada pertemuan ini akan Lebih fokus Membahas tentang ketaatan Dan pembahasan lainnya akan dibahas di pertemuan kemudian Tujuan pembelajarannya Nah ini fokus pada perintah untuk taat jelas Menjelaskan pengertian taat atau konsep tentang perintah taat Kemudian menjelaskan keutamaan taat Tapi nanti di dalamnya juga ada dasar-dasar Baik Al-Quran yang melandas Maupun hadis yang melandasi untuk menjalankan ketaatan Perintah untuk taat Atau dalam bahasanya itu taat Dapat diartikan Upaya untuk selalu mengikuti Petujuk Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara menjalankan perintah Dan menjauhi larangannya Atau Dalam Islam Disebut juga Sebenarnya dengan istilah Taqwa Saya yakin kalian sudah tahu Apa itu taqwa Taqwa Itu senantiasa menjalankan Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi Larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang senantiasa bertakwa Disebut mutaqin Jadi kalau ada orang ngomong Kita semua untuk menjadi mutaqin Untuk menjadi orang yang senantiasa bertakwa Tadi senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Dan menjauhi larangan-larangannya Dasar atau perintah untuk taat Baik dalam Al-Quran maupun hadis Yang pertama Dalam Al-Qurannya Yaitu surat An-Nisa ayat 59 Diperhatikan baik-baik Nanti supaya Kamu melatih Membaca Al-Qurannya Bisa sesuai dengan Aturannya Yaitu sesuai dengan Makhurijul Khurub Dan ilmu Tajwidnya A'udhu billahi minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanu Ati'u allahu wa ati'u al-rasul wa ulil amri minkum Fa'inta naza'atum fi say'in farudduhu ila allahi wa rasulih Farudduhu ila allahi wa rasulihi In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Dhalika khairu wa ahsanu ta'wila Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Ta'atilah Allah Dan ta'atilah Rasul Atau Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan ulil amri Siapa itu ulil amri Orang yang Ditugaskan diberi amanah Sebagai pemegang kekuasaan Di antara kamu Kemudian Jika kamu berbeda Berpendapat Tentang sesuatu Maka kembalikanlah kepada Allah Dalam artian Al-Quran Dan Rasulnya Sunnah atau hadisnya Jika kamu beriman kepada Allah Dan hari kemudian Yang dimulian itu Bagimu Dan yang lebih baik akibatnya Surat An-Nisa Ayat 59 Secara tersirat dari Surat An-Nisa Ayat 59 ini Perintah kepada kita semua Selaku Orang yang beriman Orang yang beriman Itu untuk senantiasa taat Taat yang pertama adalah Taat kepada Allah Yang kedua Taat kepada Rasul kita Utusan kita Dan yang ketiga adalah Taat kepada ulil amri Atau para pemegang kekuasaan Atau para pemegang kekuasaan Atau di istilah sekarangnya Para pemerintah Para pejabat Kita semua wajib Mengingkarinya Mengingkarinya Atau tidak mentaatinya Khususnya Perintah terhadap ulil amri Hadis tentang perintah taat Berarti dari Rasulullah Yaitu Sebagaimana berbunyi An-Abi Abdirrahman An-Ali An-Nar Rasulullah S.A.W La taatapi ma'asyatillah Innamat taat Innamat taatu Fil ma'ruf Rawahul Muslim Dari Abdul Rahman Dari Ali Sesungguhnya Rasulullah S.A.W Bersabda Tidak boleh taat terhadap Perintah bermaksad Kepada Allah Sesungguhnya Ketaatan itu Hanya dalam hal yang ma'ruf Atau hal yang Baik hadis Riwayat Muslim Dari sini sangat jelas Bahwa perintah untuk taat Kepada kita Selaku umat Islam Selaku orang yang beriman Atau orang mu'min Adalah Pertama Untuk taat Kepada Allah S.W.T Berarti apa Menjalankan Apa-apa yang telah Diperintahkan oleh Allah Dan menjauhi Larangan Yang kedua Taat terhadap Rasul Artinya kita apa Menjalankan Apa yang sudah Diajarkan Apa yang sudah Diperintahkan oleh Rasul Dan menjauhi Apa-apa yang Telah Rasul Katakan bahwa Itu tidak boleh Dilakukan Bahwa itu Untuk Ditinggalkan Dan begitu Juga Taat kepada Ulil Amri Atau para penguasa Tadi Boleh menaati Apa yang Perintahnya Bersifat Buku-buku Literasi Agama Islam Saya yakin Kalian mampu Untuk Melakukannya Oke Untuk Pertemuan Pertama ini Bacukan sekian Terima kasih Atas segala Perhatiannya Wabilahi Taufiq Halidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh